dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejamanan yang telah dilakukan. Saat KTT saya menyampaikan secara jujur bahwa dunia seolah tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Sehingga saya mengajak negara-negara anggota UKI untuk bersatu dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Gencatan senjata harus segera diwujudkan. Bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak. Perundingan damai harus segera dimulai. Fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejamanan yang telah dilakukan. Alhamdulillah, KTT UKI menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat untuk dunia. Saya Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.